Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita semua diberikan kesehatan Kawan-kawan sehat Kami juga sehat Jumpa lagi dengan saya Dalam kesempatan kali ini Saya akan membuat lampu emergensi Menyala otomatis Jadi ketika listrik PLN padam Lampu emergensi akan otomatis menyala Dan ketika listrik PLN kembali hidup Lampu emergensi akan otomatis mati Oke tidak usah lama-lama Simak terus videonya Jika bagi kawan-kawan video ini bermanfaat Bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke lanjut Pertama-tama kita siapkan LED HPL 5W Baterai 18650 Dan modul charger TP4056 Resistor 470 ohm Dan resistor 10 ohm Dan yang terakhir transistor A1015 Jika semuanya dirasa sudah lengkap Lanjut dalam rangkainya Oke Pertama-tama solder resistor 470 ohm Ke input charger positif dan negatif Seperti ini Lalu siapkan transistor A1015 nya Transistor ini memiliki 3 kaki Yang sebelah sini basis Ini kolektor Dan yang sebelah sini emitter Untuk kaki emitter Solder ke output positif Seperti ini Dan kaki basis Disolder ke input positif Seperti ini Setelah itu Pasang juga LED HPL ke hatching nya Untuk pemasangan LED HPL ke hatching Tidak terlalu sulit Sesuaikan dengan kaki-kakinya Seperti ini Ini sudah saya siapkan potongan triplek Ini nantinya saya akan tempel ke dinding Jika kawan-kawan punya cara lain Bisa kawan-kawan sesuaikan selera Yang terpenting adalah rangkaiannya Rangkaian ini sebetulnya sudah saya coba terlebih dahulu 100% berhasil Dan rangkaian ini Perlu kawan-kawan ketahui Ketika baterai terisi penuh Lampu LED tetap mati Seperti itu Oke lanjut Untuk langkah selanjutnya Solder kutub positif baterai Ke B plus Dan kutub negatif baterai Ke B minus Dan untuk kaki negatif LED HPL Solder ke output negatif Seperti ini Dan untuk kaki positif LED HPL Solder ke kaki kolektor Dari transistor Jangan lupa Pasang juga untuk resistor 10 ohmnya Supaya LED HPL tidak cepat putus Jika rangkaian ini benar Lampu akan menyala Oke menyala ya kawan-kawan Lalu saya akan pasang chargernya Oke mati Ini saya stimulasi Jika listrik PLN padam Lampu akan otomatis menyala Dan jika listrik PLN kembali hidup Lampu akan otomatis mati Dan baterai kembali mengecas LED indikator berwarna merah Dan kita akan tunggu Sampai Baterai terisi penuh LED indikator berwarna biru Untuk rangkaiannya Bisa kawan-kawan screenshot terlebih dahulu Oke ini baterai sudah terisi penuh Dan LED indikator berwarna biru Lampu tetap dalam keadaan mati Dan saya akan lepas chargernya Lampu akan otomatis menyala Dan saya akan coba pasang kembali Lampu otomatis mati Dan baterai kembali mengecas Oke ini berhasil ya kawan-kawan Cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan terima kasih Untuk yang sudah like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton